Projek pelaksanaan rangkaian 5G sedang dijalankan oleh Digital National Berat atau TNB secara berpasah. Bermula di kawasan-kawasan yang mempunyai tarikan aktiviti ekonomi tinggi. Ini adalah karena teknologi 5G akan memberi impak kepada sektor perusahaan dan industri. Bagi kawasan Karamunting, sebanyak 4 tapak 5G telah dirancang di bawah Fasa 2. Antara lokasinya adalah SK Karamunting, Jalan Pelabuhan Baru, Lorong Bandar Namtung, dan Lorong Laila 3. Kesemua tapak ini masih dalam pelaksanaan dan dijangka beroperasi pada penghujung tahun 2023. Perikmatan 5G hanya boleh digunakan sekiranya peranti pengguna, peranti pengguna mampu menyokong perikmatan tersebut. Antara syarikat telekomunikasi yang menyediakan perikmatan 5G di negara ini adalah YES, CELCOM, DG, UMobile, dan Telekom Malaysia. Setakat ini kerajaan belum menetapkan panduan plan harga perikmatan 5G. Terima kasih.